yo what's up dude ketemu lagi dan kita disini masih di Indochemps crypto channel hari ini di tanggal 15 di bulan Mei 2024 guys dan seperti biasa guys kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya terlihat disini guys dari data coinmarketcap ada penurunan ya di 1,3 persen aja begitu juga untuk viran good index masih stagnan belum ada perubahan masih di poin 52 di area netral yang mengindikasikan ya bahwa para investor khususnya untuk investor Bitcoin ya ini masih menunggu kira-kira nanti mau dibawa kemana guys untuk Bitcoin ini ya dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys ya kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ada kenaikan ya di satu persen cukup bagus dan mempertahankan harganya di 62.422 dollar guys ini cukup bagus kemudian untuk ethereum meskipun masih merah ya bisa dibilang sideways perubahannya di 0,4 persen aja kemudian untuk BNB ada penurunan di 3,39 persen disusul oleh Solana yang masih merah juga di 1,9 persen guys dan memang kalau kita lihat di sini tampaknya untuk altcoin cukup bervariasi tapi didominasi untuk penurunan ya terlihat di sini ini banyak yang merah dan rata-rata perubahannya antara 1 sampai 3 persen guys ya kalian bisa cek sendiri di sini ya selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin di sini ya khususnya untuk time frame weekly terlihat di sini ya untuk pergerakannya ini cukup bagus guys karena ada kenaikan ya untuk harga Bitcoin ini dan ini mengindikasikan bahwa di ma20 timeframe weekly ini menjadi titik support atau area support yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus untuk Bitcoin ini guys dan kita doakan aja semoga pola yang terbentuk ya di dua minggu sebelumnya yaitu pola doji di sini ya yang cukup panjang untuk shadow nya ini bisa men-trigger pergerakan harga dari Bitcoin ini guys ya ini cukup bagus karena kalau kita lihat dari Bitcoin dominan sendiri ya ini sudah mulai ada kenaikan guys yang mengindikasikan bahwa arus masuk untuk uang itu sudah mulai terlihat ke Bitcoin guys dan kita doakan aja semoga ini terus bertambah Oke dan kita akan lihat nanti efeknya seperti apa untuk beberapa hari kemudian dan seperti biasa guys kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik hari ini yang pertama kita lansir dari crypto Slate diinformasikan disini ada lonjakan ya sekitar 133,1 juta dolar dari ARKB ya ETF-nya milik Art Invest dan menurut data dari Versaite dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin khususnya ini mengalami harus masuk sebesar 100,5 juta dolar dan ini menandai arus masuk terbesar ke dalam ETF ini sejak 6 Mei kemarin ya dan mewakili arus masuk selama satu hari berturut-turut ini dari 11 ETF yang mau dianalisis 6 diantaranya ini mengalami arus masuk positif guys ya terlihat dari tabel di sini kalian bisa cek ya dimana hari itu adalah milik Art Invest ya yaitu ARKB yang mengalami arus masuk sebesar 133,1 juta dolar dan itu terbesar ya sejak 27 Maret kemarin dan sehingga total arus masuknya menjadi 2,4 miliar dolar guys kemudian ada dari Fidelity yaitu FBTC juga ada kenaikan untuk arus masuknya ya sebesar 8,1 juta dolar saja sehingga untuk totalnya di 8,2 miliar dolar guys namun untuk BlackRock yaitu IBIT ini tidak mengalami arus masuk maupun arus keluar guys ini menurut data dari Versaite ini kalian bisa cek sendiri ya dari tabel di bawah ini guys dan berkembangan ini bertempatan dengan investasi terbaru dari Dewan Investasi Negara bagian Wisconsin dan Titan Global dalam ETF Bitcoin ini cukup menarik ya setidaknya ini bisa men-trigger untuk aset manajer yang lain ya bagi para penggunanya untuk masuk lagi ke ETF Bitcoin jadi kita tunggu aja seperti apa efeknya dan mungkin ini juga menjadi salah satu sebab kenapa Bitcoin hari ini bisa naik Oke selain itu guys kalau kita lansir dari Cryptopolitan untuk informasinya disini ada runes ini sedang ada kenaikan yang cukup lumayan jadi token berbasis Bitcoin ini mendapatkan peningkatan kinerja di exchange atau di bursa ya jadi market untuk runes ini sebagai generasi baru ya untuk token berbasis Bitcoin ini mulai berkembang ya dan menunjukkan volume yang terus meningkat dan beberapa pemenang yang jelas dimana rune ini masih dalam tahap penemuan tetapi statistik dari OKEX baru-baru ini ya ini menunjukkan bahwa perdagangan arus utama akan segera lepas landas atau akan naik guys atau istilahnya mah ngepam gitu ya gimana OKEX juga berubah menjadi pusat informal untuk perdagangan rune awal ini ya dan lebih dari 50% volume saat ini terkonsentrasi di bursa OKEX dimana penemuan harga ini terjadi ya dan kemunculan runes ini mengikuti beberapa bulan untuk pengujian token BRC20 sebagai alat utama di jaringan Bitcoin dan runes ini adalah aset spesifik berdasarkan catatan UTXO secara langsung ya yang pertama kali guys ditayangkan pada bulan April 2024 kemarin yang bertempatan dengan halving Bitcoin dan aset tahap awal ini ya dapat memberikan dampak besar pada ekosistem Bitcoin khususnya sekaligus menghindari blood blockchain guys nah ini menarik ya jadi kita tunggu aja kira-kira efek dari ekosistem runes ini apakah bisa mendongkrak untuk harga Bitcoin itu selanjutnya ya jadi kita tunggu aja karena memang rusuh ini cukup unik ya kalau kita bandingkan dengan BRC20 yang lainnya seperti ordinar dan lain-lain nah ini menjadi salah satu aset yang cukup menarik guys di kemudian hari karena ada beberapa keunggulan yang tidak dimiliki dari BRC20 token ya yang hanya ada di runes ini dan salah satu yang paling menonjol yaitu compatibility atau support ya untuk jaringan lightning network guys nah ini menjadi sesuatu yang sangat keren banget jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangan untuk ekosistem runes khususnya ya dan Bitcoin pada umumnya Oke kita lanjut untuk informasi berikutnya seperti yang dilansir dari harian udah today diinformasikan untuk Spot Bitcoin ETF dimana ada alasan ya mengapa Vanguard ini akhirnya bergabung dengan BlackRock ya nah ini juga beritanya cukup menarik jadi untuk ekosistem ETF Bitcoin Spot ini mungkin akan segera mendapatkan pendukung besar baru ya dalam ekosistemnya yaitu adanya Vanguard yang akan segera bergabung ya meskipun ini masih spekulatif dimana perusahaan manajemen investasi senilai 7,7 triliun dolar ini yaitu Vanguard ini mungkin masih baru ya untuk industri ini karena mereka baru saja menunjuk kepala ekosistem baru juga yaitu si Salim Ramji dimana Ramji ini akan menggantikan tim Buckley sebagai pemimpin yang menolak keinginan untuk merangkul ETF Bitcoin guys Nah si Salim ini memiliki silsilah yang cukup panjang dan ia bergabung dengan Vanguard dari BlackRock dimana peran terakhirnya adalah mengawasi peluncuran Ibitnya BlackRock ya dan dalam beberapa kesempatan Salim Ramji ini tertangkap kamera mengungkapkan persepsinya ya tentang Bitcoin dan juga kebutuhan untuk merangkul teknologi baru di semua lini guys Ibit miliknya BlackRock ini masih memimpin ya untuk arus masuk ETF Bitcoin sejak produk ini diluncurkan guys ya dan khususnya disini Ramji telah melihat adanya potensi untuk produk ini dan dia mungkin akan membantu merombak cara Vanguard merangkul produk ini di masa mendatang guys nah ini menarik ya jadi kita tunggu aja apakah memang benar nanti untuk Vanguard juga akan ikut serta ya dalam kompetisi ETF Bitcoin support ini dan apakah benar akan bergabung dengan BlackRock ini menjadi sesuatu yang cukup menarik guys oke lanjut kita untuk informasi berikutnya kita lansir dari harian coin edition di informasikan disini untuk El Salvador ya ini akan segera menambang Bitcoin menggunakan tenaga gunung berapi guys yang tentu saja jika sudah terrealisasi ini bisa meningkatkan kepemilikan dari Bitcoin untuk negara El Salvador ini guys ini keren banget ya jadi negara El Salvador ini telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin nya ya secara substansial dengan menambang hampir sekitar 474 Bitcoin ya dalam tiga tahun terakhir ini dan pencapaian ini yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi di negara tersebut telah meningkatkan total portfolio Bitcoin pemerintah menjadi sekitar 354 juta dolar guys dan El Salvador berusaha memanfaatkan aktivitas vulkaniknya untuk menambang mata uang kripto dengan cara yang lebih berkelanjutan yang membedakannya dengan metode konvensional ya yang menggunakan listrik dan ini banyak sekali menuai kritik dari lingkungan guys ya dimana disini presiden Nayib Bukele terpilih kembali ya pada tahun 2024 ini untuk menjadi presiden dan mengesahkan pemasangan sekitar 300 prosesor yang dirancang khusus untuk menambang Bitcoin ini dan prosesor-prosesor ini menggunakan 1,5 megawatt daya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas sekitar 102 megawatt penambangan untuk mata uang kripto ini biasanya membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar ya untuk komputasi yang kompleks dan juga fasilitas pendinginnya ya dan permintaan penambangan energi yang tinggi ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari penambangan mata uang kripto terutama tekanan pada jaringan listrik dan juga kontribusinya terhadap emisi karbon dan laporan mengindikasikan ya bahwa El Salvador ini terjun ke pertambangan Bitcoin geothermal bukan tanpa tantangan ya meskipun 1,5 megawatt yang didedikasikan untuk penambangan hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik keberhasilan jangka panjang yang dari strategi ini bergantung pada dua faktor utama ya yaitu harga Bitcoin itu sendiri dan efisiensi operasi penambangannya elis jadi terlepas dari semua rintangan ini percobaan dari El Salvador ini dengan penambangan Bitcoin geothermal merupakan perkembangan yang sangat signifikan ya dalam dunia mata uang kripto dan masih harus dilihat apakah nanti untuk pendekatan selanjutnya ya ini bisa menawarkan model yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masa depan penambangan mata uang kripto dan ini keren banget dan kita tunggu aja kira-kira nanti apakah akan ada alternatif lain ya untuk penambangan kripto ini kedepannya selain menggunakan geothermal atau mungkin bisa menggunakan tenaga nuklir atau bagaimana kayak gitulah ya dan ini cukup menarik guys untuk diikuti ya apalagi berhubungan dengan Bitcoin seperti ini dan kita lanjut ya untuk informasi yang terakhir guys kita lansir dari koindesk diinformasikan disini bahwa pertukaran atau exchange wobi yang ada di Hongkong Hongkong ya ini menarik kembali permohonan lisensi untuk kedua kalinya guys jadi HBGL Hongkong Limited atau wobinya Hongkong lah ya sebagai entitas dibalik wobi Hongkong pertama kali menarik diri dan kemudian mengajukan kembali permohonan lisensi VATP Hongkong pada bulan Februari anak perusahaan HTX atau wobi yang berbasis di Hongkong ini sekali lagi menarik kembali permohonannya untuk mendapatkan lisensi perdagangan aset virtual di negara tersebut South China Morning Post pertama pertama kali melaporkan bahwa wobi Hongkong telah menarik lisensinya dan sebuah email ke jurubicara wobi Hongkong yang dioperasikan oleh HBGL Hongkong Limited belum dibalas hingga berita ini diturunkan guys SFC Hongkong memposting pemberitahuan di situs webnya yang menyatakan bahwa platform ini yang gagal mengajukan aplikasi lisensi harus ditutup ya pada 31 Mei nanti dan SFC tidak menjelaskan mengapa aplikasi ini tersebut ditarik banyak pertukaran krita utama ya termasuk okx krita.com yang merasa bulis ya dan saat ini sedang ditinjau lisensinya oleh SFC dan pada Juni 2023 Justin Sun dari wobi ya atau HTX ini mengatakan bahwa wobi Hongkong ini akan memiliki lisensi dalam 6-12 bulan guys dan wobi menyatakan bahwa wobi Hongkong adalah entitas yang sepenuhnya terpisah jadi cukup menarik dan kita tunggu aja nanti seperti apa untuk keputusannya ya dari SFC dan kalau memang bisa disetujui maka ini akan menjadi pintu gerbang ya yang lebih masif lagi guys untuk adopsi crypto pada khususnya ya dan ini cukup menarik dan semakin banyak ya negara-negara yang akan welcome untuk crypto ataupun aset digital ini guys dan kalau kita melihat dari berbagai perkembangan yang ada ya sudah mulai banyak instansi-instansi baik pemerintahan perbankan pendidikan dan lain-lain ini sudah mulai mengintegrasikan teknologi blockchain kedalam sistemnya guys dan ini cukup menarik kita akan update lagi nanti ya jika ada kembangan yang signifikan oke guys dan untuk informasi hari ini cukup ya nanti kita akan share lagi jika ada informasi yang menarik di Twitter kalian mampir aja disitu dan untuk rekomendasi di proyek baru yang lagi ngadain airdrop presel ataupun flashnet ya kalian bisa cek mampir di akun telegram kalian bisa cek di deskripsi untuk linknya dan seperti biasa guys kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya peace